Pendidikan anti-korupsi resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Provinsi Bengkulu dan mulai diterapkan di tahun ajaran baru mendatang. Tiga kepala daerah yakni Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Utara, dan Bupati Kepahyang mengeluarkan peraturan kepala daerah tentang penerapan pembelajaran anti-korupsi kepada masyarakat. Pendidikan anti-korupsi diberlakukan sejak bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan tenaga pendidik dari penyuluh anti-korupsi. Pendidikan seperti ini diharapkan mampu mengajarkan masyarakat untuk menjauhi kegiatan yang mengarah pada tindak korupsi. Mudah-mudahan sisanya nanti kami koordinasi dengan para inspektur untuk mendorong segera diterbitkan khusus pendidikan masyarakat terkait dengan pendidikan sejak usaha dini masuk kurikulum di dunia pendidikan berkaitan dengan pembelajaran untuk kemudian tumbuh jiwa-jiwa untuk anti-korupsi. Terima kasih. Kurikulum tadi siapa yang akan mengajarnya? Nanti bisa melibatkan kawan-kawan ABB. Nah di inspektorat itu ada beberapa yang telah lulus bersertifikat penyuluh anti-korupsi. Sementara itu diharapkan kepada tujuh kepala daerah lainnya di Bengkulu segera mengeluarkan peraturan kepala daerah agar Provinsi Bengkulu seluruhnya dapat menerapkan kurikulum pembelajaran anti-korupsi.